Butuh hiburan, kangen dangdutan, gak usah jauh-jauh cari orkest yang sedang manggung ya pemirsa. Tungguin aja dangdut on the street alias gerobak dangdut jalanan yang sering lewat di perumahan. Pastinya murah meriah dan gak kalah asik. Fenomena dangdut gerobak keliling ini memang sudah lama ada, belakangan makin marak. Kenapa dan bagaimana? Ini dia penelusuran tim OMG. Dari jauh alunan khas musik dangdut jelas terdengar. Semakin dekat, semakin pula terasa memekakkan telinga. Bagaimana tidak, pemutar musiknya adalah seperangkat sistem audio. Lengkap dengan speaker 12-15 inch yang memang diperuntukkan untuk pementasan panggung. Semuanya dimuat dalam gerobak kecil yang mereka helah. Sang penyanyi pun berjalan mengiringi mencoba mengikuti irama musik dengan cengkok dangdut yang mendayu-dayu. Ya, inilah gerobak dangdut. Salah satu bentuk hiburan rakyat yang telah sekian lama menjamur di wilayah ibu kota dan kota-kota besar lainnya. Mengamen, mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan aktivitas gerobak dangdut ini. Mereka berkeliling sambil bernyanyi atau memainkan musik dengan mengharap uang atas jasa hiburan yang mereka berikan. Tak peduli orang suka, tak peduli mendengar atau tidak, yang penting ada kepingan rupiah yang bisa mereka bawa. Seiring menjamurnya keberadaan gerobak dangdut, pro dan kontra pun muncul. Ada yang setuju, ada pula yang terganggu. Sebetulnya sih, dibilang mengganggu gak mengganggu, ada mintosnya juga ya. Di satu sisi dia menghibur juga, di sisi lain kalau kita lagi ngobrol, tiba-tiba dia lewat bisa lima kali gitu. Dengan orang yang berbeda gitu. Pokoknya menjamur banget dah. Tergantung sih mbak, kalau lagi pas agak terhibur juga, tapi kalau kondisinya lagi gak pas tuh agak terganggu. Contoh, kalau saya lagi makan di mana gitu, terus dia datang, tiba-tiba datang, minta-minta gitu. Ya terganggu, kadang-kadang suka lagi ngobrol sama teman-teman, tiba-tiba gak men dekat posisi saya lagi ngobrol, ya terganggu. Menurut aku sih enggak ya, karena mungkin mereka juga mencari riski gitu kan, karena keterbatasan ekonominya mungkin gitu. Aku pribadi sih enggak keganggu. Sebenarnya sih emang kan suka lewat dekat kosan tuh, emang suka berisikan. Cuman kadang suka kasihan juga, karena kadang kan yang ini suka ibu-ibu, apalagi sekarang lagi pandemi juga, mereka mungkin kesusahan cari uang kayak gitu. Berangkat dari berbagai pendapat masyarakat, tim kami melakukan penelusuran ke pinggiran Jakarta. Salah satunya Depok, Jawa Barat. Di wilayah ini kabarnya banyak pengamen dangdut jalanan yang tersebar di beberapa tempat. Salah satunya adalah pengamen dangdut dorong, Uday dan Dewi. Uday mengeluti profesi ini sejak tahun 2009, sejak ia mengalami PHK. Dan kini, pasangan ini kerap berkeliling mengamen dengan gerobak dangdut dorong di sekitaran Beji dan Margonda Depok. Meski sudah belasan tahun berprofesi, ternyata gerobak dorong ini bukanlah milik pribadi. Melainkan, sewa dengan penyedia jasa sewa peralatan gerobak dangdut. Itu sebenarnya nyewa atau gimana mas? Nyewa. Nyewa? Berapa pengharga? 60. 60? Itu 60 harga sewanya doang? Iya. Kalau penghasilannya mas? Paling dibawanya. Standar 40, 50. Kalau kayak gitu gimana dong? Hah? Kan berarti penghasilannya sendiri lebih sedikit dari harga sewa ya? Itu gimana? Paling harga sewanya dulu kita cari. Oh gitu. Buat kita nanti belakang, kalau misalnya kita nggak dapet setoran ya paling nambok. Selain mereka yang mengamen karena alasan ekonomi, ada pula yang menjadikan profesi ini tidak hanya sebagai mata pencarian, melainkan juga sebagai hobi. Salah satunya adalah Ibu Titi. Ia kerap mengamen karaoke gendong pada perempatan Lampu Merah di Jakarta. Dari pukul 2 siang hingga sore hari, Ibu Titi konstan menyenandungkan lagu, menghibur pengendara yang berhenti di Lampu Merah. Ia tidak hanya sendiri, putri bungsunya Intan selalu menemani. Dengan cekatan, gadis 10 tahun ini membantu ibunya meminta saweran kepada pengendara. Sudah 10 tahun, Ibu Titi berprofesi sebagai pengamen di jalanan. Awalnya ia mengamen dari bus kota ke bus kota yang lain. Hingga seiring dengan bertambahnya usia, ia lebih memilih mengamen di Lampu Merah. Ini emang Ibu suka nyanyi, hobi atau gimana? Enggak, karena saya ngamen, jadi nyanyi. Oh, jadi emang suka nyanyi? Iya. Sudah dari kapan? Sudah lama, sudah 10 tahun. Uniknya, beliau hanya menyanyikan lagu religi islami asal Indonesia. Nah, paling suka lagu apa, Bu? Lagu opik. Lagu religi? Opik? Iya, lagu islami. Iya, iya. Kenapa suka lagu itu? Ini anak yang suka. Oh, intan yang suka. Oh, jadi Ibu ikut? Ikut, ikutin anak. Oh, gitu. Nah, berarti kan itu 10 tahun. Apa iya lagu opik terlalu? Lain, tadinya salawatan. Oh, nggak. Iya, gitu, ganti lagu opik. Kalau Ibu kan tadi bilang, nyanyi hobi? Iya. Hobi, berarti kalau di luar lagi tangga, suka nyanyi juga? Enggak, enggak. Kenapa? Kan kita enak sama tetangga, berisik. Jika sudah menunjukkan waktu pukul 4 sore, Ibu Titi dan Intan bergegas menyudahi aktivitasnya. Lembar-lembaran uang kertas lusuh mereka susun, keping demi keping uang logam pun dihitung. Ibu Titi adalah potret musisi jalanan di sekitaran kita. Meski penuh keterbatasan, beliau tetap memilih pekerjaan ini karena sesuai dengan hati. Tak hanya para pengamennya, tim OMG pun mencoba menelusuri di mana lokasi penyedia jasa sewa perangkat alat dangdut dorong ini. Ternyata cukup sulit juga karena kami harus menelusuri satu persatu gang di perumahan padat penduduk. Setelah tanya sana-sini, kami bisa menemukan usaha penyewaan sound system gerobak dangdut dorong milik Tini dan Ade. Rental sound system ini tak hanya menyewakan peralatan dangdut gerobak dorong, tapi juga peralatan dangdut gendong yang biasanya berbentuk speaker tunggal. Meski punya tarif khusus, sistem sewa yang mereka sebut setoran ini, mereka akui sebisa mungkin tidak memberatkan pengamen dangdut jalanan. Sebenarnya patokannya 60, tapi kalau memang keadaannya dia lagi nggak dapet atau sepi, sedapatnya dia aja kita terima gitu. Apalagi kalau cuacanya lagi hujan, lagi apa gitu, kita ini. Kalau dulu dangdut jalan, saran sewanya berapa? Kalau masalah dulu kebanyakan bagi hasil. Jadi kebanyakan bagi hasil kan kalau namanya manusiaan ada yang bohong, ada yang ini ya, tapi mah itu tergantung dari dia. Kita dikasihnya berapa, kita terima aja. Sumpah mah ya, yang jalan? Nah yang jalan 30, kita 30. Sebesar 60 ribu rupiah harga sewa ini, pemilik nilai wajar. Mengingat modal yang dikeluarkan untuk membuat gerobak dorong komplit dengan peralatannya, juga tidak murah. Satu gerobak dorong seperti ini bisa menghabiskan biaya 3 sampai 4 juta rupiah. Tini dan Ade yang telah lebih 9 tahun menjalani usaha ini, kini punya sekitar 11 gerobak dangdut dorong, lengkap dengan peralatan sound systemnya. Hidup di jalanan pastilah punya suka dan duka. Profesi gerobak dangdut yang dianggap mengganggu, tentu tak lepas dari razia ketertiban dari pemerintah daerah. Profesi ini sering banget ditangkupin satu pemerintah. Kalau Bapak setuju nggak sih dianggap mengganggu ketertiban? Ya mungkin setuju, cuman ya kita ya selama ngamen lah gitu, kita ininya apa namanya ya, jadi nggak mengganggu bukan berarti mengganggu ya, jadi kita kalau di kendaraan-kendaraan begini saya, namanya orang ngamen mengalah begitu, jadi kita kendaraan dari lebih dulu lah gitu, maksudnya yang lebih berhakan begitu. Lain halnya dengan Santi, pengamen dangdut gendong yang pengamen bersama putri sematawayangnya ini, kerap memperoleh cipiran dan juga pelecehan dari pria hidung belang. Tentangannya sih ya banyak ya, satu ya kadang kita dapet omongan dari ibu-ibu deh, kasihan anaknya, ya abis gimana bu saya kudu bawa, kalau nggak dibawa di rumah kan nggak ada yang jagain, jadi saya bawa, kalau dititip di rumah anak juga kan kudu bayar, sehari 50, jadi saya bawa sambil sekuatnya dia aja jalan, kalau digodain sih banyak ya yang digodain, yaudah nggak usah ngamen, saya aja yuk ntar saya kasih 200 tuh, kalau laki-laki yang banyak begitu. 100 gimana kalau dititip? Ya paling saya omelin, saya larilah kabur gitu aja. Meski hanya memberi hiburan di jalanan, tak dipungkiri, banyak penggiat hiburan gerobak dangdut yang punya bakat dan keterampilan musikal yang mumpuni, karenanya keberadaan mereka dianggap positif sebagai aset musikalitas hiburan yang baik. Apalagi jika ada pembinaan yang sesuai, pengamen dangdut jalanan bisa saja menjadi penambah sumber hiburan baru. Nah ini sebenarnya sebuah metode yang baik ketika setelah mereka diselamatkan dari jalan, bakat yang memang sudah ada dan sebagian juga sangat baik, itu alangkah indahnya kalau kemudian ketika pandemi sudah selesai, dimana sekarang ada banyak upaya untuk membangkitkan ekonomi lewat pariwisata, teman-teman ini sebenarnya dijadikan bagian dari tujuan wisata itu sendiri. Artinya mereka bisa dilekatkan misalnya ketika dibuat satu pojok makanan. Nah akan indah kalau pojok makanan itu kemudian mengizinkan teman-teman yang memiliki kemampuan bermusik, tapi memilih berada di jalanan karena satu dan lain hal, salah satunya juga persoalan ekonomi untuk kemudian juga diberikan tempat. Dengan adanya pembinaan dan kesempatan, mungkin suatu waktu nanti para pedangdut jalanan ini tak lagi dipandang sebelah mata. Semoga saja. Terima kasih telah menonton!